Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bagus gambar dalam video kali ini aku akan share video cara membuat kunci pas menggunakan AutoCAD 2022 gambarnya seperti ini ya dengan berbagai ukuran dan gambar ini aku download di google silahkan bisa cari sendiri atau bisa screenshot layar ini ya oke langsung aja ada berbagai cara untuk membuat sebuah kunci pas akan tetapi disini aku akan share cara yang paling mudah aja dengan langkah pertama yaitu aku bikin garis tengah ini terlebih dahulu ya nah ini yang berwarna hijau oke langsung aja ya disini aku akan keser kemudian aku perintah len kita kira-kira aja jaraknya segini kita keser ke kanan sebesar 150 kenapa aku gunakan ukuran 150 karena disini kan ukurannya yaitu 110 sedangkan untuk penandanya yaitu dari titik tengah lingkaran sampai titik tengah lingkaran jadi aku lebihkan ya dengan ukuran estimasi 150 oke untuk langkah selanjutnya ini kan garis masih berbentuk garis biasa jadi aku akan gunakan perintah belayer ini kemudian notice kita cari garis panjang putus panjang putus ya nah yang ini kita oke kemudian oke nah kita ganti garis biasa ini dengan cara klik kemudian belayer ini udah ganti ya panjang pendek panjang pendek selanjutnya sesuai dengan gambar ini kan warnanya warnanya hijau jadi aku akan mengganti warna putih ini menjadi warna hijau seperti ini nah oke gampang kan untuk membuat baris tengah atau center lainnya selanjutnya disini aku akan membuat lingkaran ini terlebih dahulu dengan ukuran diameter 32 untuk caranya disini biar terlihat rapi ya lingkaran diameter 32 ini dibagi 2 berarti 16 ya kita gunakan garis pantulan kemudian dari sini ke kanan sebesar 16 nah kayak gini ya ini garis putihnya selanjutnya kita gunakan circle kemudian diameter klik ini kemudian 32 seperti ini nah selanjutnya kita hapus garis pantul tadi karena sudah tidak digunakan lagi oke selanjutnya setelah bikin lingkaran diameter 32 disini aku akan bikin dengan lingkaran diameter 29 di bagian sebelah kanannya ini akan tetapi ada sebuah jarak 110 jadi aku gunakan garis pantul lagi menggunakan len dari titik tengah lingkaran ini kita keser ke kanan sebesar 110 nah kayak gini kemudian kita bikin circle diameter kayak gini nah dengan ukuran 29 tadi ya nah kita cek lagi nah 29 ya oke karena garis pantunya sudah tidak digunakan jadi aku hapus lagi selanjutnya disini ada sebuah patang ya nah sebuah garis seperti ini ini lengkungan dan lurus lengkungan lagi angkat tetapi disini jaraknya 11 jadi seperti biasa aku gunakan sebuah garis pantu lagi dari titik lingkaran ini aja ya biar lebih enak garis pantu len kita cari titik tengah lingkaran ke atas yaitu 5.5 nah kemudian gasel kayak gini jangan lupa di bagian bawahnya juga sama 5.5 nah kayak gini ya nah ini kan garis masih kelebihan jadi aku akan potong biar menyesuaikan seperti ini kita gunakan perintah trim langsung hapus kayak gini nah dan ini juga selanjutnya disini kan masih berbentuk lurus ya aku akan bikin lengkungannya dengan perintah fillet fillet berarti disini untuk ukuran radiusnya yaitu sebesar radius 23 untuk di bagian bawah untuk di bagian atas yaitu 47 oke langsung aja kita gunakan perintah fillet ini kemudian kita pilih objek yang pertama klik ini kemudian ketik R atau radius enter kita kasih nominal tadi berapa 23 ya nah seperti ini tinggal arahkan ke garis yang kedua oke fillet set asal lagi nah selanjutnya untuk fillet di bagian atas karena ukurannya berbeda jadi kita gunakan fillet lagi kemudian klik garis yang pertama kemudian R kita kasih nominal sebesar 47 ya nah kita arahkan ke garis yang kedua kita fillet lagi kayak gini ini udah jadi ya langkah selanjutnya aku akan bikin di area lingkaran sebelah kiri terlebih dahulu ya nah disini kan ada sebuah cowakan atau sekungan dan disini ada ukuran 6 dan juga 2 jadi bisa dikatakan ini adalah titik tengah dari lingkaran ukuran radius 13 ini ya untuk caranya seperti biasa gunakan sebuah garis pantu kita gunakan line ya dari titik tengah lingkaran ini kita keser ke kiri yaitu sebesar 6 kemudian ke bawah sebesar 2 seperti ini selanjutnya kita bikin sebuah lingkaran dengan ukuran radius 13 langsung aja circle kemudian radius posisikan di area ini yang tadi garis pantu yaitu 13 nah 13 oke nah selanjutnya disini ada sebuah baris miring dengan ukuran 17 terat ya pasti ini sama 17 terat ya mungkin berbeda karena ini kunci pas oke langsung aja kita gunakan garis pantu lagi atau line pastikan berada di titik tengah lingkaran ini titik tengah lingkaran yang kecil ini kita klik seperti ini kita copy garisnya ya garis ini dengan ukuran yaitu jarak antar garis sebesar bentar aku hitung dulu ya 17 di 17 dibagi 2 berarti 8,5 ya oke kita copy garis ini kemudian enter nah untuk base point kita gunakan base point ini aja kemudian arahkan ke atas kita kasih nominal 85 nah kemudian kita arahkan ke bawah kita kasih nominal 8,5 seperti ini selanjutnya setelah sudah bikin 3 garis seperti ini kita rotate atau kita putar ke 3 garis ini untuk caranya klik 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 nah kita pilih ketiga garis ini kemudian rotate nah untuk base point kita gunakan yang bagian titik tengah lingkaran ini kemudian kita isikan angel yaitu 17 nah selanjutnya kita hapus garis yang tidak diperlukan ya dengan cara bisa trim bisa didelet manual untuk garis yang tidak diperlukan seperti ini 1 2 3 nah selanjutnya nah ini sudah hampir setia di bagian sebelah kiri ini kita cek lagi nah oke selanjutnya aku akan bikin di sebelah kanan ini untuk tata caranya sama yaitu kita tentukan titik tengah dari lingkaran kecil ini lingkaran dengan ukuran radio 9 dan posisinya di sebelah sini dan ukuran 6 kekanan kemudian keatasnya ukuran 2 oke langsung aja kita bikin sebuah garis bantu eh sorry malah dibuter nah dari sini kekanan 6 keatas 2 ya nah kemudian kita gunakan circle radius klik ukuran 9 ya tadi oh ya 9 selanjutnya kita bikin garis miring sama seperti tadi caranya kita gunakan garis pantu begini 1 kemudian tinggal di copy kita tentukan ukuran disini 13 berarti dibagi 2 6 5 ya copy copy garis ini enter base point di tengah ini arahkan ke atas 6 5 6 titik 5 arahkan ke bawah sama 6 titik 5 selanjutnya tinggal diputar ketiga karis ini caranya klik 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 kemudian rotate nah base point di titik tengah lingkaran ini ukuran 17 nah oke tinggal hapus garis yang tidak diperlukan menggunakan trim kemudian ini kan karena sudah hampir jadi aku akan tambahkan ukurannya sesuai ukuran yang disini untuk jarak antar lingkaran besar ini yang disini adalah 110 oke kita gunakan perintah ini ya linear kemudian cari titik tengah lingkaran klik kemudian disini juga dicari mari gini arahkan ke atas yaitu 110 ya udah bener selanjutnya disini ada ukuran diameter kita ganti linear tadi ke diameter nah ini klik lingkaran luarnya nah 32 nah karena ini garisnya berbentuk seperti ini ya bukan hanya tanda panas seperti ini jadi aku ganti formatnya dengan cara annotation kemudian ISO ini kita ganti menjadi standar aja nah tinggal kita hapus bikin lagi dengan ukuran diameter kayak gini nah ini udah menjadi tanda panas ya akan tetapi kecil sekali jadi aku akan edit tampilan ini terlebih dahulu alias aku perbesar ya untuk caranya annotation kemudian standar menek dimension style motif kita ganti di area fit kemudian scale of kita coba 10 aja coba 10 kemudian close oke ini 32.000 gak semua orang bisa melihat atau membaca gambar teknik ya nanti ini dibaca yaitu diameter 32.000 eh 320.000 ya padahal ini angka 0 4 inches atau 4 buah ini adalah toleransinya jadi kita hilangkan aja ya toleransi ini caranya annotation standar menek dimension style kemudian motif lagi kita primer unit precision kita 0 aja ini oke kemudian set currents close nah ini angka 0 tadi udah hilang ya selanjutnya disini eh bentar ada ukuran yaitu 17 jadi aku gunakan perintah alignet dari sini ke sini nah besar 17 seperti ini kemudian ini ada ukuran 6 aku gunakan perintah linear dari sini ke sini 2 titik tengah lingkaran kecil 6 nah ada ukuran 2 aku gunakan linear juga dari titik tengah lingkaran yang gede ini ke titik tengah lingkaran yang kecil sorry salah pencet linear di bagian atas ini kita cari titik tengah lingkaran kecil 2 seperti ini selanjutnya di bagian sebelah ini ya 2 kali R47 oh ya ini belum radius kita gunakan perintah radius disini kita ulangi dari sini radius 13 oke selanjutnya disini 2 kali R47 kita gunakan radius nah disini nah karena disini hanya tulisan R47 jadi kita edit ya dengan cara klik 2 kali kemudian kita ketik 2 X kayak gini aja manual biar lebih enak oke 2 kali R47 selanjutnya disini ada ukuran 11 kita gunakan linear dari tengah ini ke sini nah 11 selanjutnya di bagian bawah ini 2 kali R23 kita gunakan radius nah gini nah 23 kita edit 2 2 kali nah selanjutnya kita masuk ukuran di bagian ini yaitu 6 2 sama seperti tadi ya radius eh sorry ini diameter terlebih dahulu di bagian ini di bagian ini bukan ini ini radius ya radius 15 diameter 29 sorry nah selanjutnya kasih ukuran pada lingkaran ini yaitu disini 6 kita gunakan linear titik tengah ini 1 kemudian 2 6 linear lagi 2 ya linear lagi disini gak ada angka 2 disini adanya 13 kita gunakan perintah alignet nah kesini kesini 13 selanjutnya ada ukuran diameter 29 nah kemudian radius 9 kita lanti radius 9 kemudian ada sudut disini ada sudut 17 terat sudut yaitu kita gunakan enselar klik dan klik eh sorry kita gunakan enselar klik dan klik 17 ada dimana nah 17 terat nah ini udah lengkap ya ada ukuran dan juga ada atasannya oke mungkin sekian aja tutorial kali ini jika ada pertanyaan silahkan bertanya pada kolom komentar terima kasih sampai jumpa kembali